Untuk lo yang main Uncharted pasti tau nih Siapa lagi kalo bukan Bini-nya Nathan Drake Asik ya kan Halo semuanya, balik di GG Top 5 Kali ini GG Top 5-nya seger-seger banget nih Karena gue bakal ngebahas 5 karakter perempuan paling cantik Di dunia game sepanjang sejarah Menurut Great Games Jadi setelah sekian banyak game yang gue mainkan Dan setelah sekian lama gue pertimbangkan Akhirnya gue milih 5 karakter Tapi sebelum masuk ke daftannya Like video ini dan subscribe Supaya gak ketinggalan Kalo udah langsung aja masuk ke videonya Yang pertama ada ada Wong Nah bingung gak? Ada Wong ya kan? Karakter, favorit, sejuta umat, para player Sejen Evil Mungkin lo nanya Kok gak clear? Kok gak Jill? Kenapa ada Wong? Ada Wong punya persona yang sangat Badannya gue paling suka pakai baju yang ada corak-corak bunga gitu Yang Chinese itu yang panjang The best Posisi pertama ada ada Wong Ini bukan posisi sih Ini kayak urutan aja yang gue bikin Jadi gak ada posisi jadi ada Wong yang pertama Yang kedua ada Tiva Lockhart Asik ya kan? Kalo namanya kok bukan Luna Freya? Kok bukan ini? Kok bukan ini? Hei Tiva itu waifu susah umat Anda tidak bisa menyangkalnya ya Tiva ini udah cantik ya Berhatian Tapi emang cloudnya aja nih kayaknya Yang belok Yang dikerubutin cewek Cakep-cakep Kayak Tiva Memang gak ada Doyan-doyan Capek-capek Tapi Kalo dipikir-pikir antara Tiva dan Luna Freya Bila tipis lah kayak Segini nih Tapi gue masih beri Tiva Karena Tiva ini Ya waifu dari zaman dulu lah Kalo Luna Freya kan baru ya kan? Baru-baru ini Jadi Tiva Masuk untuk Final Fantasy menurut gue Tiva Nah terus untuk yang selanjutnya Ada Elena Fischer Eh salah Elena Fischer Ana Fischer? Fischer sih? Oh Fischer Gue bingung namanya Ana Fischer Ini untuk lo yang main Uncharted pasti tau nih Siapa lagi kalo bukan Bininya Nathan Drake Asik ya kan? Si ini punya pesonata sendiri Kalo lo main Meskipun Ya frame Apa? Screen time-nya dikit sih Gue bahkan hampir lupa Tapi karena Tadi sembari gue nyari-nyari Jadi gue inget lagi Kalo ini Kalo itu karakter favorit gue Di Uncharted Ya kan? Nah posisi keempat Ini di game Favorit gue sepanjang masa Tomb Raider Atau Tomb Raider Serah lo dia nyebutnya apa Yaitu Mbak Lara Croft Nah Tuh Siapa sih yang bisa Berpaling dari persona Mbak Lara Croft Udah Cakep Dia kuat Pinter Lincah Bisa manjat Bisa berantem Oh banyak deh Pokoknya itu orang Multitalent Daryl Multitalent Itu adalah Larang Croft Kaya lagi Dan yang terakhir Last but not least Dari list kita Adalah Kasumi Dari franchise Dead or Life Dari pertama release Kasumi ini menjadi Apa ya Bukan Wai Fushita Mas Lebih ke icon Atau mascot Icon atau mascot Dari Dead or Life Itu sendiri Makanya Nggak bisa dipungkiri Kalau keindahannya Itu Memang udah Kasumi Meskipun gue Nggak terlalu suka Kalau di battle Kasumi Tapi untuk Visual Kasumi The best Oke Yang terakhir Adalah Honorable Mention Yang mana sebenernya Nggak ada di list Tapi gue mau ada di list Tapi kata editor Gue nggak usah Jadi yaudah Jadi gue masukin sendiri Makanya Honorable Mention Gitu kan Honorable Mention Jatuh ke Jill Valentine Karena tadinya Gue Kayak Banyak Perikaian di otak gue Kan gitu Mau Mau Jill atau ada Wong Jill atau ada Wong Akhirnya gue Minha ada Wong Untuk masuk kuliah Tapi Jill Valentine Masuk ke Honorable Mention Karena Jill Valentine Gue nggak tau kenapa ya Ini kayaknya Persona Cewek Rambut pendek Itu Emang selalu Menawan Mbak Kayak Jill Kayak gini Bentukannya gimana Orang nggak naksir Pertama kali melihat Apa lagi di Yang remake Waduh Jill Valentine Pokoknya Honorable Mention Paling mantep Ya segitu dulu Kayaknya Video 5 Karakter wanita Paling cantik Dalam sejarah Video game Menurut Gleed Games Coba komen di bawah Kira-kira siapa Cewek Paling cantik Menurut lo Gitu ya kan Karena gue yakin Kita semua Punya selera Berbeda-beda Ini kalau yang 5 Atau di atas Selera lagu Selera gue Atau selera Great Games Gitu Komen di bawah Selera lu siapa aja Coba bikin 5 Atau 1 Jangan apa-apa Kali aja kita ada yang sama Like video ini Kalau lo suka Kalau lo gak suka Share ke temen-temen lo Dan jangan lupa Untuk subscribe Karena subscribe itu Gratis dan penting banget Supaya gak ketinggalan Berita-berita Seperti dunia gaming lainnya Dan jangan lupa juga Untuk mampir ke Facebook dan Instagram Kita Karena gue disana Bukan sering-sering Livestream Di Facebook Di Instagram Mungkin ya kan Tapi di Instagram Banyak video-video Penek gitu Seperti dunia gaming Pokoknya wajib banget Cek Iya kan Dan kalau lo udah subscribe Udah follow Udah mampir di Facebook Kalau gitu Gue pamit untuk berdiri Nama gue David Daus Sampai jumpa di video berikutnya Stay Gaming Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya